Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wah ini pintunya terbuka ini sedulur ya Assalamualaikum Kondisi belakang rumah Nah seperti ini ya Ini bener-bener nyata adanya sedulur Saya tidak bohong ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulur Dimanapun Anda berada Jumpa lagi di channel Bocah Bandungan Pada kesempatan hari ini Pada kesempatan sore hari ini Ini kita akan mengunjungi Rumah misterius sendirian ya Yang berada di pinggiran kebun bambu ini Nah ini untuk menuju rumah tersebut Kita melewati jalan setapak ini Di bawah pohon bambu ya Nah suasananya seperti ini Sangat gelap disini ya Ini karena juga Hari mulai mendung ini sedulur Ini mau turun hujan disini ya Nah lokasi ini Berada di Dusun Geblok ya Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nah kita harus hati-hati ini Kita melewati jalan setapak di Kebun bambu Seperti ini Banyak Ular ya Kita juga harus melihat Kanan kiri Bawah Atas ya Menurut informasi yang beredar Di Kalangan warga disini Rumah misterius sendirian Tersebut Diuni Oleh Kakek Lansia Yang sudah berumur 85 tahun ya Sedulur ya Nah semoga saja Kita bisa bertemu dengan beliau Penghuni rumah tersebut Agar kita bisa bertanya Kenapa beliau memilih Tinggal sendirian Di tempat seperti ini Wah ini Mulai turun hujan nih sedulur Nah ini Saya berada di tengah-tengah Perkebunan Bambu ya Sedulur ya Nah ini mulai turun hujan Sedulur ya Ini kita tidak bisa Membayangkan ya Suasanya Kalau malam hari disini Seperti apa Pasti sangat menyeramkan Ini Hidu kali ini Sedikit berbau Horor ya Sedulur ya Walaupun begitu Saya Tetap bersemangat ya Dalam memberikan Edukasi Memberikan informasi Desa-desa 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 Atau kehidupan Suku Jawa Khususnya Yang berada di Jawa Tengah Ini mulai Hujan Sedulur ya Waduh Ini saya tidak Bawa payung ini Seperti ini Sedulur ya Mulai turun hujan Nah sedulur ini Saya pakai Payung Milik warga disini ya Ketika Tadi Beliau sedang Menggarap Sawah ini Saya pinjam Payungnya ini Seperti ini ya Dan kita Baru saja Keluar dari Jalan masuk Untuk menuju Rumah misterius Sendirian tersebut ya Tadi kita Dari sana ya Dari Tengah Kebun bambu ini Nah Ini sekarang Kita sudah Sampai Rumah Ke rumah tersebut ya Nah ini dia Rumahnya Seperti Gubuk Sedulur Nah ini ya Di Lengkungan sekitarnya Ini Ditanami Tanaman singkong Ini ya Ini baru saja Ditanam ini ya Tanaman singkong Seperti inilah sedulur Inilah rumah Beliau ini ya Rumah misterius Sendirian Yang berada Di pinggir Kebun Kebun Bambu Nah Ini merupakan Dulu Bangunan Untuk menjaga Tanaman ya Sudulur ya Ini Namun sudah dibongkar Dan sekarang Dikit Dibuat Gubuk Seperti ini ya Memakai Kayu Dintingnya Itu Pintunya Terbuka ya Semoga saja Pemilik Pemilik Atau penghuni Rumah Tersebut Ada di rumah ya Nah kita lihat dulu Lingkungannya ya Seperti ini Nah ini juga Bekas Bangunan ini ya Ini sudah dipuffing Ternyata Sedulur ya Ternyata Kita bisa Melewati Belakang rumah Beliau ini Jalannya Sudah besar Sedulur Nah Namun kita Tadi malah Salah jalan ya Kita melewati Jalan setapak Di tengah Kebun Bambu Ini sebenarnya Ternyata Ada jalan Yang lebih bagus Ini Nah Di depan itu Ada jalan Yang cukup besar ya Seperti ini Maka dari itu Ini dulu Bisa Dibuat Masuk Kendaraan Roda Empat Seperti ini Suasananya ya Ini berada di Pegunungan ya Atas itu adalah Pegunungan Ungaran ya Gunungan Ungaran Sekarang kita Akan mendekat Kita coba Kulan Wun ya Siapa tahu Beliau ada Di rumah Karena Dulu kita Pernah membuat Video disini ya Namun Waktu itu Ketika Musim kemarau Sudul Nah Kita Sekarang Berkunjung lagi Kita silaturahmi Ke rumah tersebut ya Ke rumah ini ya Rumah misterius Sendirian Yang berada Di pinggiran Kebun Kebun Bambu Nah Ini ya Sebenarnya Dindingnya Seperti ini Dindingnya Ya Ada Seng-seng Seperti itu ya Seng dan Anyaman bambu itu ya Pintu Dinding Pemandangannya Seperti ini Pemandangannya Seperti ini Dan ini Nyata adanya Ini Nah Sekarang kita akan Masuk ya Kita akan Masuk Kita coba Sekarang kita akan Masuk ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wah Ini Pintunya Terbuka Ini Sedulur ya Nah Ketika kita Masuk Kita langsung Bisa Melihat Kondisi Di dalam Ini ya Nah Ini bekas Dapur Ini Sedulur ya Itu Ada Masih ada Magicom itu Seperti ini Ternyata Ini Pemiliknya Sudah Pindah Ini Sedulur ya Nah Ini kondisinya Seperti ini Mungkin Sedulur Yang sudah Mengikuti Channel ini Dari dulu Mungkin Sudah Pernah Atau Pernah Melihat Video kita Disini ya Nah Seperti ini Ini sudah Dibongkar ya Ternyata Beliau Beliau Yang bernama Mbah Giman ya Umurnya Kurang lebih Di 85 tahun Dulu tinggal Disini Sendirian Seperti ini Kondisinya Assalamualaikum Nah Seperti ini Sudur ya Ini Ini Kasur ya Dan ranjangnya Seperti ini Sangat gelap Disini Nah Mungkin Beliau Pindah Karena Disini Untuk Listrik ya Kadang mati Kadang mati Sendiri Maka dari itu Kalau malam hari Kadang beliau itu Gelap-gelapan ya Karena ini Saya juga Kurang tahu Ini Listriknya Menyalur Dimana ya Karena ini Jauh dari Rumah-rumah Warga Kita coba Lihat ini Ini saya juga Tidak sendiri Ini bersama Teman content creator Dari Bandungan ya Ini dia Ini ada Rancangnya ya Masya Allah Langit-langitnya Seperti ini Sayang sekali ini Beliau Sudah pindahan Ini Kita coba Lihat sini Ini ada ruangan Lagi Ini Ini juga Seperti kamar Sudur ya Assalamualaikum Mungkin Untuk Sebelur Bisa Flashback Video Saya Yang dulu ya Yang pernah Membuat video Di sini ya Bisa Kalian Lihat lagi Bisa kalian Tonton lagi Video kita Yang dulu Pas Beliau Masih Tinggal di sini ya Mungkin bisa Flashback Bisa lihat Nonton lagi Video Saya yang dulu Karena saya Tidak bohong Ini real Nyata Adanya Memang beliau Dulunya Tinggal di sini Sendirian Mungkin ini Sudah pindah Seperti yang Saya jelaskan Tadi Menurut beliau Dulu ini Listriknya Sering mati Kalau malam hari Entah Itu gangguan Maluk halus Atau penunggu Di sini Saya juga Kurang tahu Seperti itu Penjelasan Beliau Dulu Maka dari itu Mungkin Beliau Terus pindah Saya juga Kurang tahu Belum ada Informasi lagi Beliau Pindah Dimana Dan dulu Beliau Gini ya Kalau malam hari Sering diganggu Makhluk galus Pas malam Pas tengah malam Dulu beliau Pernah bercerita Kalau di atap ini Ada yang Menangis Ada yang tertawa Seperti itu Dan Kalau Dan cerita beliau Yang lain Saat Sore hari Sudul Sore hari Di Atas atap ini Ada ular Yang sangat besar Sekali Itu berukuran Kurang lebih 6 meter Sudul Itu menurut Cerita beliau Seperti itu Itu mungkin Beliau juga Kurang paham Kurang tahu Itu benar-benar Ular asli Atau Ular jadi-jadian Jadi memang Beliau Dulu tinggal Sendirian Di sini Ditemani Dengan Makhluk-makhluk Astral Sudul Makhluk-makhluk Yang Sulit dipercaya Susah dipahami Ya Sudul Seperti ini Benar-benar Sayang sekali Sudul Kita tidak bisa Bertemu Dengan beliau Tidak bisa Bertanya Untuk Kita wawancarai Kenapa Dan mengapa Beliau tinggal Di rumah Atau Gubuk Seperti ini Nah Nah Ini Jangan Bolamnya Juga sudah Di Ambil Sudul Ya Namun ini Masih ada yang Tertinggal Ini ya Magic Kom ini Kom ini Nah Sedulur Dulu beliau itu Tinggal di sini Sambil berkebun Ya Ini kebunnya beliau dulu Ya Sambil berkebun Kita lihat Kondisi Belakang rumah Nah Seperti ini ya Ini benar-benar Nyata adanya Sedulur Saya tidak Bohong Ya Nah Sedulur Mungkin Kita Akhir dulu ya Video kita kali ini Sayang sekali Kita Kita tidak Bisa bertemu Dengan Penghuni Rumah ini ya Beliau sudah Pindah Namun saya Kurang tahu ya Beliau pindah Dimana Dan ini Nyata adanya Sedulur Dulu beliau Tinggal di sini Kurang lebih Selama 30 tahun Sedulur Nah Sekarang sudah Pindah ya Sudah bersih Kondisi Di dalam rumahnya ya Sudah diberes-beresin ya Kita tutup dulu Video kita kali ini Terima kasih Untuk sedulur Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai ya Nantikan video-video Kita selanjutnya Maha tersubun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton